Oh suka, lalu jika manusia itu takut, Anda merasa bangga gitu ya? Iya, iya Lalu ada nggak orang dari golongan kami yang Anda sukai gitu? Iya, ada Kenapa? Kalau tidak bisa dengan manusia Oh, ya siapa tahu Lalu Anda itu sering menjahilinya seperti apa? Menakut-menakutinya Dengan cara apa? Maksuara, menangis, ketawa, keluar Di malam-malam tertentu? Setiap malam Setiap malam? Iya Jam berapa Anda sering melakukan hal seperti itu? Lalu seperti apa sih yang orang yang tidak bisa diganggu dengan Anda itu? Orang yang seperti apa? Yang sholat Bagaimana cara Anda membedakan orang yang bisa diganggu dengan Anda dengan yang tidak bisa diganggu? Bagaimana cara membedakan? Saya yang bisa membedakan Dari apa ya? Tidak perlu tahu Tidak perlu tahu Berarti Anda perlu di informasi kalau seperti itu Itu kan poin buat kami Agar kita ini tidak terganggu oleh makhluk-makhluk ini seperti Anda Jadi ketika Anda mendengar suara orang mengaji itu Anda panas? Iya Tidak bisa ditakut-takuti Tidak bisa ditakut-takuti Bagaimana cara membedakannya? Apakah orang ini ada cahaya yang sering sholat dengan yang tidak beriman itu bagaimana? Ada yang melindungi Ada yang melindungi Anda tidak bisa menembus gitu ya? Tidak Cara apa Anda menampakkan diri? Terba Menampakkan manusia yang takut Jadi Kalau manusia itu takut Semakin tenang Anda menggodanya ya? Iya Kalau manusia itu Anda tampakkan Dengan diri Anda Dengan wujud Anda Tapi manusia itu tidak takut bagaimana? Belum pernah nama menemukan Berarti Anda itu kena prank Anda suka makan dan minum juga? Makhluk ini seperti Anda? Iya Apa makanannya? Keporan manusia Hah? Membirup darah keperan manusia Membirup darah keperan manusia Contohnya seperti apa itu? Macam-macam Apa contohnya? Coba kasih tahu Yang keras Yang keras ngomong Anda lemah lembut sekali sepertinya Gak keras Jadi Bagaimana supaya agar kita terhindar Dari gudang-gudang Makhluk seperti Anda itu? Gak keras Anda punya Berapa banyak teman di sini? Gak keras Anda punya guru? Gak keras Bagaimana Anda bisa menampakkan diri Kalau tidak punya guru? Anda kan harusnya seperti itu Ada yang dipelajari kan? Gak keras Berarti Anda sudah saksi dari lahirnya ya? Kalau untuk sering di sekitaran rumah Anda sering mengganggu tidak? Sering masuk ke dalam rumah tidak? Tidak 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 Kenapa? Tempatnya dirinya Bukan di dalam Artinya Anda tidak bisa masuk ke dalam rumah ya? Rumah-rumah seperti apa yang sering dimasuki oleh kalangan Anda? Rumah kosong Rumah kosong saja Ada teman Anda yang lain yang sering menampakkan diri? Tidak Apa saja wujudnya? Anak-anak kecil Terus? Ya Apalagi? Di mana tempat anak-anak kecil itu tinggal? Tidak Malam hari atau siang hari? Malam Malam hari Apa yang mereka cari? Mereka bermain Tujuan mereka sering menampakkan diri? Anak-anak kecil itu? Ya Untuk kembali Tujuan mereka apa untuk menampakkan diri itu? Tidak Tidak Ya Kan Anda yang lagi berdialog dengan saya Ada yang paling jahil selain Anda? Ada Siapa? Tidak Nah di mana? Di mana tinggalnya? Coba kasih tahu Dirawat Bisa Anda panggil? Kenapa? Takut Anda harus berguru dulu berarti sama dia Tidak mau Kenapa? Oh bebas Sudah Ada yang mau ditanyakan? Bisa Anda panggil yang lebih jahil itu? Yang teman-teman Anda Atau Anda kan bisa melihat Makhluk-makhluk ini Seperti Anda yang paling jahil Yang paling nakal Ya Anda keluar ya Nanti sama Kang Usup Ditarik ya Energi itu ya Terima kasih ya Sudah berdialog dekat kami Selamat malam Jangan mengganggu Lagi ya Tidak boleh Nanti disensil sama Pak Ustadz Ya sudah Mendingan ikut menele aja Carikan ikut menele Ngasin Ya Aduh boleh Dikamil orang Mas lompat Sampai jumpa 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 hai 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 selamat malam sosok cafe ini nih ada meskanya nih selamat malam ya Anda punya nama hai 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 dimana tempat tinggal anda Oh di gudang kosong ya Filip ya ya sudah sejak kapan anda berdiam disitu Anda menyukai tempat-tempat seperti itu Iya Anda sering mengganggu orang di sekitar ini kenapa Anda mengganggu Bagaimana Anda tahu kalau mereka dulu mengganggu Anda seperti apa cara menantang Anda itu terima kasih hai